Trading, trading terus, kompen sampe abis Akhirnya lo desh, barulah masuk lekor sos takat Nah ini nih Yo guys, what's up? Selamat datang kembali di episode kali ini Ada yang spesial karena kita kedatangan bintang tamu spesial Dari Pekalongan ya Jauh-jauh dari Pekalongan datang ke Medan Nah kemarin ini dia datang karena dia mengikuti event Kursus Trading Fest Jadi kurang lebih udah sebulan dia disini guys Gara-gara PPKM gak bisa balik ya Gak bisa balik Jadinya di Medan Dia ini salah satu member kursus trading Bergabungnya tahun berapa bro? Baru tanggal 25 Mei 25 Mei, jadi kurang lebih dua bulanan Tapi cukup oke Dia udah mulai bisa konsisten Dia sering juga konsultasi ini sama aku Mungkin boleh kenalin dulu diri kamu ke teman-teman Yang belum kenal silahkan Nama ku Juni dari Pekalongan Cuma stay-nya di Madura Jawa Timur Stay-nya di Madura Jawa Timur Jadi umurnya 21 tahun Seumuran sama setiawa Jadi kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing Jadi Bro Juni ini ternyata di usiannya 21 tahun udah buka bisnis sendiri Dan sekarang tertarik untuk belajar trading Nah gimana setelah kamu beberapa bulan belajar trading Bagaimana pandangan kamu terhadap trading dan investasi? Kalau trading sama investasi sendiri Jadi sih menurutku bisa jadi income yang sangat bagus ya Jadi income ya? Asal kita harus tahu dulu Ajal jangan main-main kayak Ah mau coba lah Mau main-main dulu gitu Oh jangan coba-coba ya? Karena kalau kita coba-cobaan ini rasikanya malah tambah ketiga Soalnya ini pakai duit Pakai duit jangan coba-coba Apalagi yang coba-cobanya pakai duit asli Coba boleh kamu ceritain pengalaman trading kamu Dari modal berapa pernah sampai berapa? Kalau awal pasti sama ya Jadi pengen nyoba dari minimal deposit yang 140 ribu 140 ribu Pertama bisa sampai 400-500 ribu 500 ribu dalam waktu? Cuma beberapa menit Beberapa menit? Waduh Berapa nya langsung? 50 Profit all-in Profit all-in Nah dari all-in-all-in itu jadi kayak Pengen terus-pingin terus ludus Akhirnya ludus Nah ludus pun penasaran Tapi karena punya bisnis Udah punya duit Nah ini jam tangannya juga mahal nih guys Seharga motor juga nih ya Karena udah punya duit jadi Ah 140 ribu kecil lah Deposit lagi Deposit lagi 140 Sampai ke 3-4 kali mungkin ada 150 ribunya ya Nah disitu Mulai lah Lihat dari channelnya Koindra Oke Kan Koindra sering bahas tentang teknikal Terus Money management juga ya Nah disitu tertarik Oh iya mungkin salah ku di money management gitu kan Oke Dari awal emang teknik sudah pakai dari Koindra Pake money management Deposit lah 1,4 1,4 juta sekarang Dinaikin Karena kan maksimalkan 1% tuh Bener Jadi deposit 1,4 Main dari 1% 1% Tapi money managementnya masih salah Karena Gak ada cut loss Gak ada cut loss Trading-trading terus Compen sampe abis Compen sampe abis Oh my god Wow Wow Itu pun gak Sekali dua kali Tiga kali pun ada Yang 1,4 Sampai akhirnya loss Berarti Akhirnya ludes Barulah Masuk ke kursus terkedim Nah ini nih Ini namanya udah Udah sakit nih ya Udah lumayan sakit Tapi untungnya sakitnya belum parah Belum parah Udah sakit baru cari dokter nih Ada orang yang Lossnya udah puluhan juta Bahkan ratusan juta Baru nyari kursus trading baru mau belajar Terus datang-datang nih baru gabung langsung chat Bang aku udah loss 100 jutaan lebih Padahal baru gabung nih Ini kan ibarat udah kanker ya Baru nyari dokter Nah ini gak baik Sebenernya lebih bagus mencegah Daripada mengubati Bener ya Tapi untungnya Jun di posisi yang kehilangan Loss berapa berarti pertama gabung khusus trading? Awal-awal gabung Sebelum gabung? 10 juta ya 10 juta Itu bisa dikatakan Sebagian orang mungkin itu besar bro Karena UMR orang aja kan 3 juta sampe 5 juta kan Kota besar Di kota besar Belum lagi yang di kota kecil mungkin bisa UMR nya 2 juta Berarti itu Orang harus kerja berbulan-bulan tuh bro Untuk dapat 10 juta itu Navy setahun Mungkin Mengiranya setahun ya Wang dingin soalnya kan Dan dia di loss-in gitu aja nih Emang udah Sultan kali ya Amin 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 Jadi akhirnya bergabung di khusus trading Setelah belajar Menerapkan mana manajemen Barulah pelan-pelan bisa konsisten Awal pun belum Belum juga Karena gini Banyak banget Yang ngerasa mungkin gak cuma aku ya Jadi setelah masuk ke kursus trading Ngerasanya tuh Oh ternyata Ini yang bener ya Oh ini tekniknya Ini tekniknya Ketauan tekniknya gak? Ketauan gitu Jadi percaya diri gitu ya Lebih percaya diri Jadi lupa sama Money manajemen Sama manajemen lagi Gak ada katlus lagi Ancur lagi akhirnya Ancur lagi Jadi waktu masuk ke kursus trading pun Mulai modal 1,4 lagi Ludes lagi Ludes lagi Ludes lagi Oh itu kemarin yang kamu konsultasi ya Hmm Hmm Karena itu Udah Tau tekniknya Lebih percaya diri Tapi lupa sama money manajemen Itu yang paling Intinya paling penting tetap Trading plan dan money manajemen Harus tetap di Disipline ya Oke itu kita ngebahas trading Tapi jauh sebelum kita ngebahas trading Ternyata kan Bro Jun ini Udah punya bisnis sendiri Kita udah sering beberapa kali ngobrol Punya bisnis di bidang franchise Juga punya bisnis di bidang clothing Nah itu yang membuat Bro Jun ini Walaupun dia di Medan Tetap bisnisnya jalan dan autopilot Tetap bisa berpenghasilan guys Meskipun dia di Medan aja nih Dia gak ke tempat bisnisnya Tetap bisa jalan ya Nah boleh kamu ceritain gak Kamu belajar bisnis tuh Dari siapa sih Apa emang Autogedak Nyoba-nyoba Belajar sendiri Atau ada mentor Atau gimana Dan bagaimana kamu awal mula Nge-start bisnis tersebut Kalo awal mula Startku itu dari umur 14 tahun tuh 14 tahun Artinya SMP Udah berbisnis 14 tahun udah masuk SMK 14 tahun udah SMK Berarti ini kayak Gimana nih Akselerasi Atau gimana nih Umur 5 tahun udah masuk SD Dan lancar sampe Umur 5 tahun Masuk SD SD kelas 1 Umur 5 tahun SD kelas 1 Umur 14 tahun udah SMK 14 tahun udah SMK Berarti kamu cepet sekolahnya gitu ya Termasuk cepet Tapi mungkin 14 tahun masih SMP Di tahun ini udah gak bisa TK Berarti kamu tamat SMK-nya umur berapa? Kebetulan gak tamat Nah ini yang nanti aku ceritain Oke Mungkin fokusnya ke bisnis Fokusnya lebih ke nyari pengalaman Berarti di umur 14 tahun Ketika kamu SMK Kamu start bisnisnya Gimana tuh ceritain ke teman-teman mungkin Kalau dari start itu belum ke bisnis Karena umur 14 tahun itu Di SMK kelas 1 Semester 1 Itu Aku sempet keluar dari sekolah Drop out Karena harus emang Kerja Ekonomi keluarga Jadi mau gak mau Jadi nelayan Jadi nelayan Oke Umur 14 tahun Udah jadi nelayan Selat Karimata Wah Ketika anak-anak airline itu fokus sekolah Mungkin sibuk ujian segala macam Kamunya sibuk nyari ikan Nyari ikan Oke 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 Wah pengalaman kamu luar biasa juga ya 14 tahun udah jadi nelayan 15 tahun jadi nelayan Tapi cuma 3 bulan Kontraknya 100 hari Oh dikontrak Wah Gue baru tau nih nelayan bisa dikontrak Ada Kalau di nelayan kepalikan Di Indonesia itu ada sistem kontraknya Kamu dapat ikan duyung gak Gak ya Nah Setelah 100 hari itu selesai Aku waktu itu main-main ke sekolahan lagi Balik lagi ke sekolah Masih main-main aja Main-main Main-main ke sekolah Terus Ada satu Guru yang nyamperin Terus ditanya Kamu Masih pengen sekolah gak Oke Kalau kamu masih pengen Kamu Tahun Ajaran baru Kamu masuk Dengan nanti Dapet beasiswa sampai kelas 3 Sampai kelas 3 Dapet beasiswa Kok bisa Apa kamu berprestasi atau gimana nih Maybe ya karena Dari SMP pun Nilai selalu bagus ya Nilai lumayan Ranking 1 di kelas 3 Itu gak lumayan sih bro Ranking 1 itu mantep sih Atlet juga jadi banyak Atlet apa nih Dulu aku tekundur di SMP Oh Tekundur ya guys Oke siap-siap Jadi berbakat secara akademis Dan non-akademis Jadi tawarin Mau lah kan Dapet beasiswa Sampai kelas 3 kan Oke Sekolah sampai kelas 2 Pas kenaikan kelas 3 Itu waktu magang Dan magangnya Karena aku SMP pelayaran Dilaut lagi Dilaut Jadi waktu itu Di Samudera India Samudera India Disingkron di Samudera India Pas pulang Dan disitu Mau kenaikan kelas 3 Aku harus Terutur lagi Karena faktor ekonomi Artinya kamu Disini membantu ekonomi keluarga Gitu Singkat cerita Kamu anak satu-satunya Atau punya Aku anak ketiga Dari 4 persaudara Jadi kondisi keluarga yang lain Kayak abang Kakak Abang udah nikah kan Jadi punya keluarga masing-masing Jadi kamu yang Mana benar Yang belum nikah Bekerja untuk Membantu orang tua Membantu Jadi selain kakak-kakak yang bantu Aku juga lebih Karena kamu belum nikah Karena belum nikah Kapan nikah Cepet-cepetan lah Cepet-cepetan Lomba-lomba Kemarin udah lomba Oke oke Berarti singkat cerita Karena faktor ekonomi tersebut Akhirnya memaksa kamu harus Drop out dari sekolah Kamu gak lulus Akhirnya gak lulus Dan disitu emang bener-bener Ngeyakinkan diri sendiri Kalau udahlah tanpa ijazah pun Aku harus bisa Di 2016 Umur 16 tahun itu 2 tahun di laut Jadi 2016 2017 Oke Pulang Disitu Sempat Ditawarin kerja lagi Akhirnya aku Terbang lagi Fakti itu di Bekasi Bekasi baru-baru Pindah langsung ke Makassar Oke Sulawesi Selatan Itu Jadi Salesman Jadi salesman Sama Itu tahun berapa bro 2017 Oh aku 2014 jadi salesman Senior tetep Senior Oke Nah mungkin dari situ kan Jadi banyak pengalaman Banyak latihan Untuk public speaking Tentang jualan juga ya Nah tentang marketing juga 2018 2018 Aku pulang Disitu Aku cuma main Game Oke PUBG Mobile Itu ada satu tahun Main game doang Main game doang Jadi gak punya penghasilan Tapi ada penghasilan Penghasilan dari mana? Dari turnamen Karena kebetulan Oh kamu main game Turnamen menang gitu Oh bisa mengunfaatkan situasi artinya Iya bang Kita sebagai Orang yang Gak berija saya Bisa dibilang Gak berija saya Apapun harus dikerjain Apapun harus dicual Jadi artinya kamu main PUBG Mobile Itu tetap berpenghasilan Dari turnamen Di 2019 Akhir Dari temen PUBG itu Ada yang ngajak Ayolah sini ke Madura Main-main Waktu itu cuma Tapi dapat networkingnya dari game PUBG Harusnya dari situ Karena kawan aku itu Dia bilang gini Dia kan punya team Ayolah kamu sini Nanti kamu Jadi coach di tim aku Hmm Ngajarin PUBG Ngajarin PUBG di tim dia Tapi aku juga minta Oke aku ajarin Aku coach di timmu Tapi kau bantu aku nyari kerja Oh oke oke Win-win solution Dealing ya Dealing Tetap kan Jadi meskipun aku kesana juga gak Ya sihan Berarti ke Madura dulu Perangkat dari Pekalongan ke Madura Tapi itu tanggal 25 Agustus Masih ingat banget 2019 2019 Aku kesana Dua bulan masih cuma Kenalan sama tempat Adaptasi Sambil bantu-bantu dirumahnya lawan aku Terus akhirnya Dapet juga lawangan Di tempat favor Di vape store Nah dari situlah Aku kenal sama orang-orang yang lumayan juga dari segi pengalamannya gitu Dari segi distribusi dan bisnis ya Cara ngejualin barang ya Karena berarti pengalamanmu itu Dari sana Kamu ngeliat bagaimana Industri bisnis vape itu ya Didistribusikan ke toko-toko Ibaratnya bisnis B2B nya ya B2B Dari situ kamu belajar Dari situ aku belajar banget Banyak banget Karena kawan favorista aku juga Banyak ngasih solusi Kan aku sering tanya Mas gimana ya biar dapat penghasilannya lumayan gitu Dia bilang ya kamu harus kerja sesuai fashionmu Jadi fashionmu ini apa? Yang kamu suka? Yang kalau Salahkan ada cuan Yang bisa mempenting menghasilkan Yang tidak merugikan orang lain Pastinya Karena kalau kita mempenting menghasilkan Kita ngerampok juga menghasilkan Ngerampok juga menghasilkan Tapi itu kriminasi Yang penting menghasilkan Tidak merugikan orang lain Makanya kamu pilih trading juga kan? Trading nya tidak merugikan orang lain Malah merugikan diri sendiri Resikonya merugikan diri sendiri gitu Jadi Gak usah Resikonya gak ke orang lain lah Kecuali kita ngotong orang lain Berarti dari bisnis vape itu Kamu ngeliat bagaimana cara Mendistribusikan barang Akhirnya kamu belajar Dan bagaimana Tritanya bisa punya bisnis franchise makanan ya? Di faktor itu aku kerja 1 tahun Dari aku kenal kawan favorista Dia ngajarin kayak gini Ketika kamu punya gaji Seumpama gajimu 2 juta Kamu harus anggap gajimu itu 1,5 atau 1 juta Oke Dan yang 500 Itu harus masuk Tabungan Gak boleh diapa-apain Investasi ya Meskipun kamu gak punya apa-apa Usah makan Tetap bisa mungkin Jangan diambil Berarti itu kamu belajar bukan investasi nih Sorry Nabung dulu berarti ya Jadi Meskipun aku perantau Masih bisa bayar kos lah Masih bisa Untuk makan sehari-hari Tapi juga masih ada tabungan Nah disitu Mulai nabung-nabung Sampai 1 tahun Mulai buka franchise Itu yang boba Minuman ya Itu Manja Cisti Ada di Madura Di Bangkalan Itu franchise itu murah kok Dia start 3 juta sampai 8 juta Kamu beli berarti Beli Beli udah merek Udah punya nama Udah dapet alatnya Kamu ganti Memang ini ya Kayak gini caranya guys Pertama beli franchise orang dulu ya Udah dapet merek Dapet resep Udah tahu caranya Kita ganti namanya ya Nah kalau ganti sih Itu proyek kedepan Emang Awalnya gini Pengen punya bisnis Makanan Straight food Atau Puliner Gak punya fisik emang Belajarnya dari beli franchise orang Belajarnya dari Next Project Bakal bikin produk sendiri Yang nantinya bakal di franchise Karena udah belajar dari produk yang franchise yang kita beli Jadi singkat cerita Belajar untuk Jualan Berbisnis Kerja di toko fab itu Akhirnya kamu putuskan untuk membeli franchise Sekarang franchise nya udah jalan Bahkan kamu mau create franchise sendiri Itu satu bulan yang Apa Minuman buka Satu bulan jalan Income ya Omsetnya berapa nih? Range aja kurang lebih Gak usah spesifik Gak sampai sih Gak sampai Tapi lumayan lah Nah di satu bulan buka minuman itu Bulan kedua buka ayam Setelah Minuman dan ayam Akhirnya punya Oh punya makanan Punya minuman Punya makanan punya minuman Berarti berhasil dong Berarti franchise minumannya kamu Kamu bisa punya penghasilan Untuk membuka Satu brand makanan lagi Bisa dimana seperti itu Oh luar biasa luar biasa Jadi kamu di umur berapa Dapat 100 juta pertama 21 tahun Umur 21 tahun Baru-baru ini dong berarti ya Abis kenal trading Abis kenal trading What? Luar biasa 100 juta pertamanya Abis kenal trading Jadi duknya dia dapet dari disney Akhirnya dia kembangkan lagi di trading Karena kalau kita cuma Dapat income Terus kita nikmatin terus Nikmatin terus Nikmatin terus Gak dikembangin terus Karena faktanya begini Kita mau kerja keras Sekeras apapun ya Kita cuma punya waktu 24 jam Dan ingat 24 jam ini Dipotong waktu tidur kita Kerja sekeras apapun Kayak Kemarin aku ngobrol sama Atta Hama Raffi Amat Mereka juga hari butuh tidur Walaupun tidurnya 3-4 jam Tapi bayangin Kamu bisa tetap berpenghasilan Walaupun kamu tidur Itu disebut keren tuh Investasi Kalau kayak Atta Raffi itu kan yang tidurnya Bener-bener dikit Karena harus kerja lagi Ya mereka hato Kalau aku tipe orang aku Bayangin tidurnya ya Bangun pun jam 11 paling Paling pagi udah Makanya tradingnya Sangat cocok di kamu ya Karena dimanapun Market buka jam 2 Lewat gadget aja Lewat laptop Kamu tinggal open market Trading Dengan waktu beberapa waktu Di awal-awal aku trading Laptop itu Minjem-minjem terus Akhirnya beli laptop ya Hasil profit ya Berarti perjalanan kamu ini panjang ya Dari umur 14 tahun Kamu SMK Kamu udah dipaksa untuk kerja Karena keadaan ya Akhirnya kamu gak nyerah Kamu terus kerja Kerja sama orang kamu jalanin Kerja di toko vep kamu jalanin Akhirnya punya bisnis makanan Dan sekarang Jalanin trading Luar biasa sekali Keren Umur 21 Seperistiawan Mungkin Dia bakal beli mobil juga Amin Amin Udah drencanain Udah drencanain Udah drencanain Udah drencanain Udah drencanain Udah drencanain Pesan terakhir dari Bro Jun Intinya Jangan gengsi Kalau mau sukses Buang gengsi lu jauh-jauh Karena ketika lu sukses Lu akan jadi orang yang bergensi Nice Keren Oke thank you so much guys Dan nonton video kali ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Semoga kalian dapat ilmu yang berharga Dari kisah hidup Dari Bro Jun di umur 21 Udah mendapatkan 100 juta pertama So guys See you next on the next video Gue Hendra Kens Bro Jun Salam Salam Profit Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa